Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...paling tidak mereka juga mempunyai ijazah yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk di kemudian hari. Jadi sepak bola bukan hanya melulu sepak bola, kalau di kami di sini kita juga kasih pendidikan akademik... ...yang tentunya bisa membeli bekal buat di kemudian hari. Kami mulai dari SD, SMP, SMA, universitas dan ini bagian daripada memang memadukan antara olahraga dan akademik. Kami ingin mendidik siswa-siswa yang hobi olahraga, terutama sepak bola. Dan mempunyai akademik ini mesti seimbang. Jadi artinya anak-anak ini punya hobi sepak bola, tetapi tidak melupakan dari pelajaran yang di sekolah. Tentunya kita juga di universitas, kita ada jurusan pendidikan olahraga. Kita ada ekstra kulikulernya, mungkin tadi disampaikan di situ juga ada kandang kambing, kandang domba... ...yang ini bagian kecil untuk mereka bawa peternak domba juga itu kan perlu kita pelajari juga kan gitu. Peternak itu kan sangat baik kan gitu loh. Terus kita juga di sini ada 16 prodi. Kalau kita universitas, kita ada 16 prodi pendidikan. Ada pendidikan guru SD, ada sarjana hukum, ada ekonomi. Kita ada 16 prodi. Inilah bagian dari komplitnya kita dan tentunya ini bisa dipakai untuk role model juga di batu daerah yang lain gitu. Yang unik dari sekolah ini adalah sebuah nasionalisme. Siswa di sini adalah siswa dari seluruh Nusantara. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Di sini mereka berproses untuk menjadi atlet sepak bola yang profesional, tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai akademis. Pertama mereka mendapatkan ijazah formal, mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Selain fasilitas yang terus-menerus diperbaiki, kita juga selalu memperbaiki SDM kita. Sehingga nanti bisa memberikan bekal yang positif buat anak-anak kita. Tentunya kami selalu memperbaiki diri, menambah fasilitas tentunya. Kalau memang itu apa, syukur-syukur ada support dari pemerintah untuk menguatkan di sini. Kita sudah ada lapangan yang cukup banyak. Dan ini kita juga bekerja sama dengan desa juga untuk menguatkan bagaimana di Kabupaten Pati ini, terutama di desa Mojoagung, Kabupaten Pati. Ya, tagline kita adalah dari desa untuk Nusantara. Bicara akademik, nomor satu lapangan. Kalau lapangannya nggak bagus, itu kita sudah nggak bisa latihan teknik. Tapi di sini semua dia bilang, gila, bapak itu gila. Sampai memikirkan segitunya untuk sepak bola, khususnya untuk Indonesia. Mainly-nya saya membantu ayah saya untuk membangun sekolahnya dari segi pembangunan. Dan juga saya lebih fokus ke pembudidayaan manusia. Jadi saya membantu mereka untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang kehidupan sehat, kesadaran untuk berolahraga, kesadaran untuk fokus dan meditasi, pentingnya keheningan pikiran. Dulu kita namanya kan sekolah sepak bola ya, Bang. Tapi sekarang diganti menjadi surfing sport school. Sport itu kan nggak cuma sepak bola, Bang. Sport ini luas, termasuk meditasi juga menurut saya itu sebagai olahraga untuk mental. Kita juga lagi membangun lapangan badminton, lapangan volley, lapangan basketball. Dari visi saya itu akan menjadi salah satu sekolah olahraga terbesar di Indonesia. Karena saya punya target, saya hampir 2 tahun di sini. Saya sudah bilang, bapak, 3 tahun, Pak. Saya punya target, ada anak-anak yang masuk di timnas, khususnya di U17. Dengan fasilitas ini lu, kalau sampai tidak ada masuk, berarti ada yang salah dengan kita secara melatihnya. Saya pikir, ayo mari kita membangun sepak bola ini dengan baik, membangun karakter anak-anak ini dengan baik. Ya dimulai dari desa-desa. Karena di desa-desa ini banyak lapangan-lapangan yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk menguatkan. Cari bibit-bibit di desa, mari kita dorong supaya ya invest di sini tentunya untuk menguatkan dari desa untuk Nusantara. Yang bakal saya ciptakan di sini, itu adalah komunitas yang sadar akan kesehatan dan juga kebersihan dan juga olahraga juga itu faktor penting, Bang. Jadi mereka sehat, mereka pikiran, mereka damai. Dan mereka hidup secara manusia yang lebih utuh. Kita tidak hanya mengutamakan fisik dan sepak bola doang. Kita akan memimpin satu revolusi kesadaran manusia, di mana manusia benar-benar hidup secara utuh, secara penuh, secara bahagia. Dan mereka menikmati proses pada saat yang sama. Dari hati saya berkata, ini juga merupakan revolusi kesadaran manusia. Itu sih yang membuat kita beda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!